Satu jam and go Oke Jadi apa aja Nah ini udah samsung udah bisa jadi abis ini dulu samsung Di video kali ini gue minta profesional redstoner Buat jadi guru redstone gue Iya gue minta dia buat ngajarin gue cara pake redstone di minecraft Selama satu jam atau 60 menit Dan setelah satu jam itu Gue disuruh buat bikin mesin redstone gue sendiri Penasaran apa yang nanti gue bakal bisa buat? Nonton video sampe akhir cuy Jangan lupa buat subscribe and like And see you in the video Oke guys Wih suaranya udah kagak putus-putus ya Oke Ada keren ya sul Oke Jadi hari ini Guys Apa cuy Kita Wah paloran Nah sul lu sini sulet gue sul baik-baik sul Oke sul Sul jangan ngadep ke belakang sulet gue Oh ya maaf Jadi hari ini sul Kita undang satu tamu spesial Nggak spesial sih sampah sih Satu tamu sampah sih Nggak mau Yaitu adalah urekan Faiz Yaudah Jadi baik kalian yang gak tau Kalau kalian gak tau Faiz ini siapa Faiz itu adalah dia tuh Yang sering-sering buat redstone Kalau misalnya kita ada dulu rolep atau lain-lain Pokoknya dia tuh raja redstoner di kalangan kita ya Lo malah mati sul Ngoblok kanjir Yaudah jadi disini kita ada si Faiz Nah Faiz ini bakal Sul gini sul Jadi Faiz Gue udah minta Faiz Buat hajarin kita berdua redstone Selama satu jam Selama satu jam Dia bakal ngajarin kita Cara Pake redstone di minecraft Oke Dan Setelah satu jam Kita harus bikin mesin redstone kita sendiri Sul Dan nanti mesin redstone kita akan dinilai oleh guru kita sendiri Gila gak Sul Jadi bagi kalian yang ingin belajar redstone di minecraft Bagi kalian yang bingung redstone minecraft gimana Kalian juga bisa belajar disini men Ayo oke Biar bisa Faiz Faiz Lo udah tau belum bahan apa aja lo pengen ajarin kita Atau lo masih bingung Bro Tapi gue udah punya ini Gua hampir kasih lu bintang satu tau gak sih Is Baru mau ngomong Baru mau ngomong Bintang satu gitu Bintang satu gitu Aku sendiri Oh yaudah yaudah Kita belum rating Yaudah Is Jadi Apa yang harus saya gunakan dengan redstone-redstone ini Please ajarkan kita ya Gue light timer dari sekarang ya Satu Dua Tiga Waktu Satu jam And Go Oke Jadi apa aja Nah ini udah Samsung udah bisa jadi abis ini dulu Samsung Gue bikin redstone clock anjir So 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 lu ngapain bikin redstone clock anjir Kita harus diajarin sama para suhunya Cara menggunakan redstone minecraft Berarti kita mulai dari basic Is Karena ini juga buat kasih tau viewer juga Is Kita juga bukan ngajarin buat kita berdua juga Tapi juga buat ngajarin viewer Kita mulai dari basic awalnya Is Oke Bersi 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 Kalian tau yang namanya apa Gak tau Gak se basic itu juga Is Gak se basic itu juga Is Tapi Is Gua tau ini namanya redstone Gua Gua tau ini namanya observer Gak se basic itu Kita langsung mulai ke praktek Is Gak gitu Is Gak seakan dulu Gak se Hussein Oh ya maaf Papap Papap Salah Salah Kalian kalian dapatkan boba redstone dust kan Udah redstone dust Gua udah pegang redstone dust Oke Terus Terus apa yang harus kita lakukan Pak guru Kenapa? Kalian tau itu dapet dari mana? Dapet dari Dapet dari ini Dapet dari ini Benar gak Pak guru? Benar sekali nanti kalo bisa di klik kanan ini yang di klik kanan gini nanti dia bakal bisa berubah wow berubah berubah dia guys 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 ini adalah teori teori yang saya baru pelajari kalian bisa cobain di world minecraft kalian bro kamu hebat sekali oke oke berubah coba ini beneran bintang 1 su lanjir udah 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 lu lu kita ada dari standar standar udah tau kan ada penerimaan kan fungsinya kalo misal klik kanan dia bisa jadi kayak kabel oke oh ditaruh ini jadi kabel dia sistemnya kabel gitu oke mobil akunan oke kabel gini oke dia bisa jadi stakunan atau aku mau buat sesuatu disini wow kamu sangat pintar kita pintar gak pak guru 50 menit lagi oke wow dia ternyata menghitung waktu kita bercanda-canda lebih baik kita gunakan waktu ini dengan baik samsung ya sudah ayo pak guru apa yang harus kita lakukan pak guru oke jadi tadi kalo misal kalian nyadar ada dua jenis kan samsung udah bikin tuh satu yang garis satu yang dia satu blok doang kalo di kanan coba di kanan sekali aja oke sumpah demi gue baru tau bisa gitu gue baru tau bisa direkli gini gue udah tau sejak update itu beda makanya paling visual doang kan itu ada artnya beda jadi nah kita kasih redstone apa namanya redstone lem redstone lem disini sama disini nah ini kita kasih sinyal oke dikasi sinyal dari bawah aja kalo ya biar nah dia nyala tuh tapi dia gak nyalain redstone lemnya oh iya bener nah kalo yang ini coba kasih dia nyala wii keren sumpah gue bener-bener baru tau ini gue bener-bener baru tau ini gue bener-bener baru tau lo bisa gini lo akhir ya what the heck itu basic ya visualnya walaupun dia memang visual titik sama garis doang kalian harus merehatiin itu biar buat kabelnya kalian bisa paham oke itu yang pertama nih oke kita udah tau kabelnya gitu kan jadi yang kedua kita harus tau panjang dari sinyalnya dulu oke panjang sinyal oke dia sekitar 16 atau 15 blok dari source powernya jadi contoh kita redstone torch oh dia bakal nah dia bisa panjang sepanjang 15 blok atau 15 blok dia disini udah mati kan redstone disini udah mati tapi disini masih nyala nah untuk panjanginnya gimana bang ngurekan Faiz nah panjanginnya jadi ada item namanya repeater jadi repeater itu memanjangkan redstone yang sudah mati ini kah bang Faiz bukan komparator goblok salah maaf salah komparator emang dia bisa nyambungin sinyal tapi bedanya kalau sebesar repeater dia ngulang dari awal nih ya kan kami bisa lihat lebih tebel ya ini ya saya kan ya iya 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 nah kalau dia diganti komparator dia tetep nyambungin tapi masih mengirim sinyal lang sama ke belakangnya oh jadi jadi i remnya cuma nambahin dikit doang gitu disini ya kayak oh iya 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 nyalurin yang belakangnya lah jadi kalau misalnya lu F3 F3 oh dia nyalurin yang belakang ini ya doang gitu ya di kanannya ada power 1 coba lu bisa nambahin power 1 nya ga power dimana power oh di kanan oh di kanan situ ya oh jadi jadi itu disitu powernya 15, 14, 13, 11, 10 paling tinggi nah lama kalau udah power 0 berarti udah ga ada powernya tapi kalau kita kasih repeater powernya balik ke 15 di kanan tapi kalau misalnya kita kasih komparator dia powernya cuma 1 jadi kalau misalnya kita kasih komparator lagi bisa nih kayak gini boros anjir boros co nah jadi pake repeater aja oke itu kan buat power sinyal nih sinyal dari power redstone nya kan iya iya transferin sinyalnya oke nah redstone ini tapi kan kalian udah liat tuh kalau misal dia garis bisa nabrak ke blok gitu kan iya nah dia itu naktifin yang ditabrak atau ga yang dinjek oke seperti ini kita ambil redstone lamp tiba sinyal lah oh oke di kanannya di kiri juga nyicikin dan ga nyala nih karena dia kan ga belok kiri iya kan kan misalnya tetap di atas dia nyala karena emang dia belok wooo paham 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 iya terus gimana caranya kalau biar dia belok tapi ga ditanggung di atasnya gitu kan kita bisa pake namanya target blok target lu mah buat panah-panahan doang is engga disini ada gunanya nih tuh kalau misal kita klik tuh dia jadi ada garisnya belok kan tanpa harus narun kalau di atasnya woi ini dia kalau blok apapun ga belok ga belok ya tapi kalau misalnya target blok belok ya nah bisa belok nah gara-gara dia belok nah lu kasih di sebelah kirinya sini dia bisa nyala wooo nyala wooo wooo keren keren kali jadi kalau misalnya kita taruh kayak gini dia ga bakal nyala tapi kalau kita taruh target blok terus kita gini ya nyala wooo target blok oke 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 itu kan tadi kita udah belajar sinyal belak belokin nah tadi kan kita masih belajar cara dia ngirim sinyal ke blok kan ini ada bedanya nih bentar kita coba putusin dulu ya tapi misalnya kalau dia dikirim sinyal ke blok kita bisa manggil sinyalnya bentar ke sini kan nyambung kan ya kan wooo jadi ga harus jadi ga harus bisa ke bypass gitu woi nyala woi jadi sinyalnya bisa dikirim disambungin lagi keren lagi blok ini bisa dikirim ke blok terus bloknya bisa nyambungin gitu ya yang ngasih gitu ee nah tapi dalam beberapa kasus ada yang beda nih dia kan ini full blok semua full blok bisa kalau dia yang ga full blok misal kita ambil slap 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 dia juga ngaruh ke glass jadi glass itu cuma bisa ngirim ke atas doang sinyalnya jadi kalau misalnya di atas dia baru-baru bisa baru bisa ngirim nah ini kalau di bawah dia ga bisa ngirim nih wah kok bisa gini loh kok iya sih itu emang fungsinya glass gitu glass dia cuma bisa ngirim ke atas what the heck bro kalau mau ke atas terus kalau mau ke atas terus ga bisa turun tapi dia ga bisa turun loh glass oke kita tadi udah ini udah udah belajar cara menghubungkan kan ya bener kan nah next kita bakal belajar cara cara mutusin nih ini surdi perlu-perlu di satu cara mutusin cara mutusin tadi cara bersatu sekarang cara mutusin gitu tutorial cara mutusin pacar cara mutusin misalnya kita penyari peter ya kan kita pingin dia tuh sinyalnya diputusin nih kalian bisa dari sampingnya sampai di peter sendiri terus kita taruh nanti pada ada tutupnya ini kok gua buat ada ginian kok gua buat ada ginian gua buat ada ginian cuh di repeater anjir ya tuh biasanya dipakai buat kunci-kuncian cuma gua jujur gak kalau paham ini jadi ya oke kok gua buat ada gituan sama-sama ini dong dong gua kira repeater cuma dari dulu tuh cuman buat what cuman buat ini loh cuman buat panjangin doang cuman buat panjangin sinyal kayak gini doang loh nih ini sudah kapan udah kayak ginian cuh ya udah udah última ini dipake buat kalau misalnya kita ngirim sinyal biar dia cancel gitu tapi sinyalnya terlalu ah stok lu ada kodok sih kenapa ada kodok hanya lanjut yang gitu yang gua sendiri belom pernah nyoba yaitu start sensor ini kan baru ya ini kan baru ya 119 ini ya gua suaranya belum sempat nyoba jadi kita cinta bareng dia bisa sensor suara dan dia bisa ngirim gua ini gua putus dulu udah biar gak nyambung coba oh iya gua ngeri kayak gini dia tuh dia tuh Ngedeteksi sesuai dengan gerakan kita kan ya Kalo dia denger suara Coba lu diem Coba lu diem Nah kalo kita gerak Nah kalo samsung gerak barusan Dia ngasih sinyal redstone gitu jadinya ya Oh ini buat kayak kalo bikin map Yang mau pake suara-suara gitu Bisa pake gini ya Contoh kayak bikin map horror Dimana kita tuh gak boleh bikin suara Kalo bikin suara muncul monster gitu contoh Nggak kasih warden juga dong bapak samsung ya Oh ini dulu nih Sini nih Coba gak? Ajen ini terus Di observer Observer Jadi observer tuh blok yang cukup unik dan cukup baru juga Ya bisa dibilang gue juga ini Able Tapi full blok Jadi kalo misalnya lu Pake observer Misalnya lu gak pingin Apa ya Gak pingin Rewa kan kalo misalnya redstone kan tadi ngejelasin nih Dia bakal ngepower blok bawahnya kan Jadi kalo misalnya disini ada lem Dia nyala tuh Karena block stone ini Dia kepower Oke Misalnya lu gak pingin Yang terlalu ribet gitu Kan bisa pake kabel Observer Ini fungsinya bisa jadi kabel juga Nah dia tuh bisa ngirimin sinyal ke belakang sini Kayak respon Dengan cara kalo misalnya kita kasih update di mukanya Ya lu bisa liat mukanya kan ini mukanya observer Oh tapi dia nyalanya gak lama gitu ya Dia lamanya cuma sementara doang itu Cuma kayak ngeblink ngeblink doang Dia gak bukan yang statis ya namanya bet ya Yang sekali on-on doang Iya tuh Dia mati nyala gitu Dia kan full blok nih Nah dia bisa digerakit sama piston Makanya dia sering banget dipake buat bikin flank mesin Kalo reston kan lu dorong pake piston kan hancur Iya hancur Tapi kalo misalnya ini Dia bisa dorong Iya bisa di gold Keren keren Nah fungsinya sama kayak reston udah sih di kabel Saya bisa digeser-geser Cuma yang perlu diinget Karena observer kan dia kan ngeblink tuh Iya kan Nah dia itu kalo mau lu exact timenya sama Lu harus ngasih repeaternya ketik yang kedua Jadi ini kan kalo kalian klik kan dia bisa geser-geser Iya kalo ini gue tau Dia jadi kayak memperlambat gitu kan Tuh Sul jadi lama kan tuh Sul Kirim siap Nih 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 Ntar ntar nih nih Kita bikin yang panjang Sul Ntar Nih Sul Jadi lama nih Sul Nih Sul Nih Sul Itu kan jilamakan Tapi kalo misalnya kita bikinnya kayak gini Satu tik doang Dia langsung install Gitu Keren nih keren juga Keren banget Gila Oke oke Jadi itu kurang lebih Nyari semua basic komponen reston yang perlu kalian ketahui Nah Sekarang biar kalian lulus Dari Sekolah Sekolah reston Turut dari sekolah reston Gue mau lulus Gue mau lulus Gue mau lulus Nah Sul 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 Gini Sul Jadi sekarang Kita harus bikin mesin yang terbuat dari reston Kita harus gabungkan Semua ilmu-ilmu reston yang ada yang kita dapatkan hari ini Dan kita membuat satu mesin Mari ayo Gue buatnya disini aja kali Gue mencar deh Gue mencar deh Kita mencar Nanti save koordinat aja Oke oke Gue mencar Oke jadi waktunya sudah selesai Ya is ya Iya lah Kita liat Kita gak? Enggak Lo bikin sesuatu guys? Lo bikin sesuatu gak? Enggak Dia gak bikin sesuatu Oh Faiz jadi yang gak bikin sesuatu Mengecewakan Iya enggak Enggak Mengecewakan Gak tempat ternyata Ya udah Yang penting Yang penting murid-murid anda lah Yang akan melihat sesuatu Lo bikin apa nanti Itu punya gue Ini punya lo Punya gue ada dua Punya gue ada dua Ini zat plus ini Rumah ada dua Eh ini hapus dulu is Oh iya Oh iya bener juga ya By GRG Maksudnya by GRG GRG itu generic reston genius Gila Namanya gitu co Itu youtuber bukan? Iya Jadi maksudnya lo nyontek Cuman ini doa yang nyontek Yang itu gak Itu gue pure Gue sendiri Gila gak tau Gue sendiri Ini gue mau Ini apa sih Jadi ini intinya Ininya adalah Anfield launcher Jadi tinggal lo pecat Cuman lo pecat Oke lo liat ya Lo liat ya Lo liat lo stone-nya Lo liat anfield ya Waaah Keren gak Keren gak Keren lah Cuman yang kedua Kedua lo bikin apa nih Justru kok ke pusat Kedua nih Kesannya rumit banget Oke ini kedua ini Itu adalah tempat Dimana kita nge-gacha Lo tau gacha kan Terus sistem gacha kan Nah disini lo gacha bagus Apakah gak Ada demon gak sih Oke ada demon Coba lo pecat Nah lu gak dapet Itu zong Oh gitu zong itu maksudnya Ini gue dapet nih Gue dapet nih Coba lo sistem gacha lo Kok gacha gue jelek ya Zong semua anjir Cok Zong semua cok Sabar 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 Sudah salah Sudah salah Nggak cok Wah so Sol 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 Ini gacha apa Ini gacha Ini anjir gacha yang Dah cam so Tidak Dapet anjing Tidak ada bunyi tingin cok Kita zong mulu Ya jadi tuh dia itu Apa Gimana Maksudnya Kabel restnya tuh Dari sini Coba jelasin Coba jelasin Bentar Coba gue pikir dulu Gue ringkas dulu Dengan baik dan benar ya Sol Jadi tuh Sol Sol Tatem mata gue Sol Tatem mata gue Sol Tatem mata gue Asol Sol Tatem mata gue Sol Jujur Ini item Sorter dulu Ini lo yang bikin Atau bukan Gue Jujur 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 Is 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 Lo bantu Build ini guys Is Jujur Is Kenapa Faiz malah buang sampah Dia menjauh Lo gak buang sampah Lo masih disini Pasti lo Bantu bikin ini Dia bantu bikin ini Nyata di platform Gak 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 Is 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 Redstone ini ya Is Pasti lo bantu Samsul Gak ada Gak ada Sumpah Gak ada 1% pun gak ada Gini gini deh Gini deh Gua gak tau ya Gua gak tau Pasti editor baka tau Oke gena Lo coba nontonin Klipnya si Samsul Nanti Apakah dia beneran Ngebuild ini Atau tidak Semua Udah ada buktinya Di dalam video Samsul Gak Gak ada Gak ada Gak ada Anjir Gok Blok Yaudah Lain Yaudah mau ke gua Gok Oh iya kalau Kalau Di sebelah sana Di sini Ngeeng Nih gua ada Telport Telport gua Telport gua Telport gua Selamat datang Di mesin Apa namanya Mesin apa ini cu Apa namanya Orang Mesin Paling keren yang ada di dunia Jadi kalo kalian liat Redstone nya sangat Gak kompleks banget sih Tapi sangat lumayan memusingkan Karena harus atur timing dan lain-lainnya Oke tuh liat tuh Ada kabel-kabel kesana kesini Gue bakal bedain Yang kuning, yang ijo Yang mana buat yang mana yang gue pengen atur Yaudah so Lo pencet levernya Menjauh pencet levernya Udah gitu aja intinya Terus lu bisa ambil levernya lagi Terus lu taro Terus lu pencet lagi Kok dihancurin WTF Mana demonnya Pembohong anjay Gila gak sih Sul Mesin Redstone terbaik Gak sih Sul Tahu enak Sul Sul Nih gue jelaskan Gue jelaskan sistem ya Oke ini jadi Selamat datang di mesin Terbaik Redstone Di dalam dunia Dimana kalo anda Mempencet levernya Levernya akan dihancurkan Dan dia akan menutup kembali ya Kok bisa gitu sih What Jadi maksudnya dari Sistem ini tuh apa Kegunaannya apa enjay Gak ada gunanya Kan semua orang kadang bukan Redstone kayak gue Yang bisa bikin sistem gaceng gak sih Oh buat 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 mengelabu Buat Buat ngelabuin Si musuh gitu loh Musuh jadi bingung kan Ini redstone apaan Bgini Musuh mikirnya kalo dateng ke markas Sul 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 Gak boleh sul Kalo musuh misalnya Wah tempat apaan Udah ledaknya Gaget Gitu gimana Iya enggak dong Mereka pasti liat ada lever Mereka liat ada lever Mereka pencet levernya Wah apa ini Apa ini Wah ini pasti sesuatu akan terjadi Nih sul lu liat nih sul Gue Gue ribet loh Jadi dari sini pertama Ini levernya kan Emangnya piston nyala Dia mematikan Redstone di piston ini Dan jadi Crafting table-nya ketarik Di saat crafting table-nya ketarik Ya kan Di sini ada sticky piston Dan di sana tuh Di dalamnya juga ada piston lagi Dia ngedorong Pas dia ngedorong Ada redstone lagi Yang timingnya kesini Pake observer Supaya nyalain cuman Cuman bentaran doang Yang menyalakan Piston yang ada Di dalam tadi itu Lalu Oke Buat balikin Crafting table-nya ke atas lagi Ini menggunakan Kabel yang ada disini Gila gak sul Keren gak sul Gue bikin ini Menggunakan IQ gue sul Jangan kayak orang goblok sul Ini berguna sul Maksud lu apaan goblok Coba nyalain lagi Demian lagi Tambahan lagi Coba nyalain lagi Ini namanya nafas Yes selamat menikmati